Intro Halo, kembali lagi bersama kami dalam Dimultipool Channel Kali ini, kami akan membahas proteksi akses untuk renovasi dan pembangunan kolam renang atau jacuzzi Sebelum kami lanjutkan, support kami dengan klik tombol like dan tombol subscribe-nya Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya Mempunyai kolam renang di rumah pribadi mungkin menjadi impian banyak orang Selain lahannya cukup, dana yang harus dikeluarkan cukup banyak Karena banyak proses yang harus dilakukan dalam pembuatan kolam renang Ada beberapa tahap untuk membuat kolam renang yang sempurna Dimulai dari proteksi, penggalian, bekisting bata, lantai kerja, pembesian fondasi, instalasi pipa, pembesian gelaran, bekisting dalam, pengecoran, waterproofing, plaster, pemasangan mosaik, pemberian nat, dan yang terakhir, pemberian air Nah, dalam video kali ini, kami akan menjelaskan langkah pertama untuk pembuatan maupun renovasi kolam renang Anda Dan tahapan yang paling awal dalam proses pengerjaan konstruksi kolam renang adalah proses proteksi Proteksi dalam proses pembuatan atau proses renovasi kolam renang dan jacuzzi Berguna untuk memberikan perlindungan terhadap barang atau properti yang berada di sekitar area kerja Agar terhindar dari lecet dan semisal terjadi benturan saat proses pengerjaan Selain itu, pemberian proteksi juga berfungsi untuk memudahkan pembersihan saat selesai melakukan pengerjaan Memudahkan arah akses para pekerja untuk melakukan proyek tersebut Dan membuat akses ke area kerja agar terhindar dari lecet Untuk bagian apa saja yang perlu diproteksi adalah dinding dan lantai yang digunakan sebagai akses untuk keluar masuk para pekerja dan juga sekitar area kerja Dalam proses proteksi, untuk dinding menggunakan bahan dari plastik agar terhindar dari kotoran yang menempel atau terkena noda yang sulit dihilangkan Untuk bagian dinding, bisa juga menggunakan kardus Dan untuk lantai, kami menggunakan kardus dan triplek Bahan ini berguna untuk meredam jika terjadinya benturan ke lantai Agar tidak terjadi kerusakan pada lantai seperti tergores ataupun retak Dalam proses pengalaman bahan-bahan tadi, kami menggunakan solasi kertas agar tidak menimbulkan bekas pengalaman Baik di dinding, ataupun di lantai Dan untuk kekurangan dalam menggunakan proses proteksi ini Yaitu, proses pemasangan ini harus pasang dan dilepas setiap hari secara rutin Selama proses pengerjaan, pembuatan, dan renovasi kolam renang berlangsung Dan itu pun, jika lokasi dalam proses pengerjaan ini masih dihuni oleh pemilik rumah Selain itu, untuk bahan proteksi ini sangat mudah lepas jika tidak dipasang secara teliti dan hati-hati Di dalam video ini, kami sedang mengerjakan projek renovasi kolam jacuzzi di apartemen Bilangan Jakarta Selatan Bahan proteksi yang digunakan dalam projek kali ini menggunakan setidaknya 30-50 kg kardus, plastik sebanyak 50 meter, dan triplek sebanyak 4 meter Dan jika Anda membutuhkan kontraktor pembuatan kolam renang Anda bisa menghubungi kami di nomor berikut Atau, Anda dapat menghubungi kami dengan nomor yang terdapat pada deskripsi video di bawah Itu saja ulasan mengenai proteksi pembuatan atau renovasi kolam renang dari kami Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa bantu support kami dengan cara klik tombol like dan juga tombol subscribe-nya Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Dimultipul Channel Sampai jumpa